Tericipta Stiki 2021 Diadakan webinar nasional pada 3 Juni 2021 dengan tema pengaruh pendidikan terhadap kebudayaan di masa pandemi Webinar ini mengundang Pandai Putus Setiawan yang merupakan salah satu penggiat pendidikan asal Bali Praikik NB Heroes 2014 sebagai pembicara Buat saya hal seperti ini sangat penting ya bagi anak muda khususnya Jadi peluang belajar itu memang harus digali, dimanfaatkan sebanyak mungkin Apapun bentuknya, apapun mediumnya, apapun platformnya itu saya kira memang penting Anak muda yang berhenti belajar itu bisa kurang tepat gitu loh, kurang baik gitu Jadi platform seperti ini, webinar dan lain-lain saya kira itu memang sangat penting Dan semakin banyak ya semakin baik seperti itu Dengan media online ataupun nanti tetap muka, semuanya saya kira sama baiknya Dan itu memang kreativitas ya dalam situasi seperti sekarang ketika pandemi memang kreativitas memang menjadi hal yang sangat penting gitu Jadi ketika kita tidak dapat berkumpul atau belajar langsung dengan konteks tetap muka Jadi webinar-webinar seperti ini saya kira akan jauh lebih mempermudah kita untuk mengakses banyak orang khususnya anak muda Pendidikan dan pengaruhnya terhadap kebudayaan di masa pandemi ini memang pasti terjadi ya Ada shifting culture terjadi ketika pandemi muncul gitu Saya menghadapi situasi itu di lapangan ketika mengajar anak-anak Dulu hampir seluruh anak-anak yang saya ajar itu tidak punya gadget gitu Tiba-tiba mereka karena kepentingan pembelajaran daring mereka punya gadget Jadi ada sesuatu yang baru terjadi ketika dulu anak-anak itu biasa naik pohon Mereka biasa berenang di lautan dan saya menemukan budaya baru ketika anak-anak pada akhirnya memiliki gadget di tangan saya Dan kita nggak boleh menyalahkan situasi itu jadi kreativitas juga yang harus maju Jadi apa yang kami lakukan adalah kami yang beradaptasi ketika mereka memegang gadget itu Kami mencari formula-formula terbaru seperti digital literasi untuk membantu mereka agar gadget itu mereka bisa manfaatkan dengan baik Jadi kebudayaan berubah, adaptasi terjadi, cara berpikir kita harus diperbarui sekira itulah hidup Perubahan itu yang abadi gitu Untuk anak-anak muda jangan pernah berhenti belajar Hargai semua kesempatan yang kalian dapatkan, hargai waktu kalian, hargai muda kalian Definisi anak muda adalah orang yang punya perspektif Orang yang belajar tidak hanya untuk menjadi pintar tapi untuk memiliki currency yang bernama cara pandang nanti Itulah yang nanti akan menjadi nilai penting Anda semua ketika nanti Anda bertemu dengan masyarakat Ilmu pengetahuan adalah alat untuk mengubah manusia Jadi bukan hanya untuk sukses pribadi untuk pintar sendiri tapi untuk mengubah manusia Suatu ketika Anda akan paham itu ketika teman-teman nanti bertemu dengan masyarakat Banyak-banyak belajar Banyak-banyak cari pengalaman Salah saat muda tidak apa-apa karena orang yang salah, belajar, salah dan belajar mereka akan jauh lebih matang pada suatu ketika Seran saya seperti itu, sekali lagi manfaatkan masa muda sebaik mungkin, belajar sebanyak mungkin Karena itu akan menentukan masa depan teman-teman semua tentu masa depan bangsa ini Arief Syahputra selaku Wakil Ketua Panitia Tri Cipta Stiki 2021 menjelaskan bahwa webinar nasional kali ini diadakan agar peserta lebih memahami tentang pengaruh pendidikan terhadap kebudayaan di masa pandemi Acara yang diadakan kali ini adalah webinar nasional Webinar kali ini diadakan oleh Kepanitian Tri Cipta Stiki Indonesia Pada webinar kali ini mengangkat tema pengaruh pendidikan terhadap kebudayaan di masa pandemi Webinar kali ini diadakan dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila dan hari pendidikan nasional Tujuan webinar kali ini untuk memberi tahu kepada masyarakat terutama pelajar atau mahasiswa pentingnya pendidikan terhadap kebudayaan itu sendiri Harapan saya untuk kegiatan kali ini semoga bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan bisa diadakan kegiatan di tahun depan Yuk subscribe akun youtube resmi Nusa Bali Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link dan aktifkan tanda loncengnya Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV Terima kasih telah menonton!